Oke paman, kali ini kita bakal ngebahas tentang ciri-ciri perbedaan antara kelamin jantan dengan betina pada ikan molly Yang pertama, pada bagian kepala Ikan molly jantan memiliki bentuk kepala yang lumayan besar Sedangkan pada ikan molly betina memiliki bentuk kepala yang sedikit runcing ke depan Yang kedua, warna tubuh Perbedaan fisik yang kedua adalah pada bagian warna tubuhnya Ikan molly jantan mempunyai warna tubuh yang lebih cerah jika dibandingkan dengan yang betina Sedangkan yang betina memiliki warna tubuh yang agak gelap Yang ketiga adalah bentuk tubuh Membedakan antara ikan molly jantan dengan betina yang paling mudah adalah dengan melihat bagian bentuk tubuhnya Bentuk tubuh jantan jauh lebih ramping jika dibandingkan dengan ikan molly betina yang mirip seperti balon Hal ini dikarenakan sang betina memiliki sebuah kantung untuk menyimpan telur-telurnya sebelum akan dikeluarkan menjadi burayak Sehingga ikan molly betina jauh lebih besar dan gemuk seperti balon Yang keempat adalah pada bagian ekor Molly jantan kebanyakan memiliki ekor yang berbentuk seperti gunting Berbeda dengan yang betina, cenderung memiliki ekor sedikit agak bulat Yang kelima adalah pada bagian tonjolan di belakang sirip perut Ikan molly jantan mempunyai tonjolan pada bagian belakang atau yang biasa disebut dengan gonopodium Sedangkan yang bertina tidak memiliki tonjolan tersebut Jika kalian masih bingung, bisa lihat contoh gambar dalam video ini Yang jantan cenderung memiliki fan yang agak panjang dan runcing Disebut dengan kelaminya Ini berfungsi untuk mereka kawin Kalian bisa lihat apabila ikan molly yang sedang kejar-kejaran Biasanya yang jantan menggunakan fan ini untuk kawin Terlihat di bawah perut seng jantan, ada yang tegak, naik, turun Namun bukan sebuah keadilan Jika yang bertina, cenderung fannya agak pendek dan sedikit bulat Nah, itu adalah ciri-ciri perbedaan yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata Disini saya tidak ingin menggurui Kita sama-sama belajar Salam satu hobi Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton